Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi alhamdulillah pagi ini Mandaya bisa berkumpul dengan adik-adik disini Kawan-kawan dulu-dulu sana pemilih lah Disini dalam acara kita Maksud konten kreator Jadi memang konten kreator ini Itu sekarang bisa diomongkan Maksud lembah Kalau pakai masuk Indonesia Kamu pakai masuk masuk Karena apa? Ada Kalau masuk itu Tidak lirai Jadi sekarang ini Konten kreator Berbagai platform Itu bisa menjadi Bisnis baru Jadi sebenarnya Itu bukan hanya sekedar Kita itu berperan sebagai konten kreator Tapi kita juga sebenarnya bisa Ada cuanya disitu Dan itu juga bisa Memberikan manfaat Untuk masyarakat Jadi sebelum kita mulai Ada baiknya Kenalan dulu Kita batu selanjutnya Jadi Nama asli Kalau bisa berlaku Kulo Nama asli Kulo itu Mang Dayat Eh Di Dayatul Fitri Mang Dayat itu Nama udara Womparembak Itu kan sarang ngomong R Panggilan itu sebenarnya Fitri Tapi karena sarang ngomong R Pakek ini berdayat Pakek airnya aman Jadi memang kita Di Sumatra Selatan Sumatra Selatan Ini kita ini adalah Referient Culture Kita ini berasal dari Budaya Sungai Sebenarnya Kita tahu kan Gitu ini ngomong Sumi Ngomong Sumi Kali perempat Dari Sungai Musi Dedeh Besarnya perempat Dari Sungai Musi Di sini Sungai Enim Womparek Degomrek Jadi kita memang Besar-besarnya Womparek Sumatra Selatan Ini adalah Dari Sungai Budaya Sungai Kita punya Budaya Sungai Itu punya sesuatu Yang berbeda Dengan yang lain Seperti tempat lain Atau tempat yang Seperti tempat lain Kita mau Budaya Sungai Itu lebih baik Kita lebih baik Kita budaya Nenek Oyang Itu adalah Bermurung Bukannya Jadi sudah biasa Berkualang Menjelajah Jadi kita biasanya Ngomong Kita ini Kuat merantau Melantau Tuhan Tahan Sahawa Di tempat Wom Kumbung Kemudian Kita ini Yang mungkin Agak Harus dikelola Itu adalah Wom Kita langsung Seliri Punya Hargo diri Tinggi Ya kan Tak kalahnya Hargo diri Ini Dijajah Betul tak Ya kan Kalau kata Pemantau Lebih baik Mati Berkalan Tanah Daripada Berdiri Bercemi Dan Bangkai Benul tak Nah Itu Kita Sebagai anak Udo Kita pegang Itu Kita bangun Budaya Kita Kita bangun Bahwa Kita ini Adalah Masyarakat Yang punya Identitas Ya Identitas itu Dimulai dari Sejarah Budaya Inilah Kita Kita Tidak Akan Tahu Cak Mana Besarnya Nenek Oyang Itu Di masa Lalu Kalau Kita Tidak Menyerah Sejarah Dan Walaikan Di Budayanya Ini Nah Itu Pentingnya Kita Tahu Sejarah Budaya Budaya Ini Tidak Muncul Dengan Serta Mata Adok Tapi Budaya Itu Muncul Karena Itu Adalah Hasil Dari Untuk Masa Lalu Nenek Oyang Kita Yang Mungkin Berproses Satu Puluhan Dulu Jadi Manggaya Sudah Tidak Mudah Lagi Lahir 84 Sudah Tidak Mudah Lagi Tapi Kandau Main Content Ketemunya Dengan Adik Adik Yang Cantik Yang Belagak Masih Yang Yang Jahan Yang Semoga Ketemu Ketemu Jadi Jadi Masih Cek Wondong Jadi Dan Bukan Lulusan Dari Sekolah Sejarah Bukan Bukan Dari F.I. Tapi Manggaya Dari Universitas Gunadana Di Depok Karena Kalau Nanya Peledua Dutupi Universitas Depan Ui Pasis Di Depok Teknik Informatika Wajah Nanti Manggaya Nih Main Konten Teknik Informatika Tidak Kami Tidak Belajar Konten Kami Bahasa Pemprograman Belajar Tekobol C++ Jaman Jaman Itu Yang Aku Pengen Tau Tidak 0-1 Itu Dari Belajari Jadi Tidak Belajar Nonton Tidak 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 informatika, sampai sekarang ilmu yang tidak terpakai, yang terpakai ilmu konten dan ilmu sejarah. Kemudian, ini kawian sari-sari. Mandaya dipanggil adu catering. Namanya catering hafika, yang mudah-mudahan berkahwin. Berdiri. Nah, kawian-kawin berkahwin. Bagaimana lupa ya? Bisa begini. Wih, waduh. Dan di sini juga Mandaya mengelola rumah lima keemas. Jadi, ada rumah terlantar pada masa itu. Waktu itu, namanya rumah lima di pinggir sungai. Jalan-jalan di sungai. Wah, rumah lima di bagustian. Terlantar. Solawati. Lu pengen dan aku yang lumayan. Ternyata, owner yang itu ada di Jakarta. Dan ternyata subscriberku. Lebah, nyari ke rumah. Nyari ke rumah, nyerah ke. Tolong-olah rumah ini. Wih, inilah kebuatan solawatan. Akhirnya, ini rumah sudah ratusan tahun. Sebagai saksi dari perang lima hari lima malam. Bekas tembakan dari kapal penanggungnya Beladu. Lebih banyak di situ. Dan memang masih ada ornamen. Ornamen paling banyak asli. Barang-barang itu masih sudah ratusan tahun. Belum ada di sini. Dan yang pasti, Maknanya potensiator. Sebelumnya, sudah pernah tahu channel Makdayat? Ya. Lagi aku moce-moce, kamu udah pernah nyingkuk. Ya. Lihat dulu. Di Youtube. Di Youtube ya. Di Youtube, Makdayat ada lima platform. Ada gagal. Tapi yang paling utama, itu di Youtube. Kalau kamu ketik Makdayat, biasanya muncul lah itu. Nah, Makdayat di Youtube. Di Tiktok juga sampe Makdayat. Di Snackado, Fanpage, dan Instagram. Kalau nak DM, nak kontak, nak nanya-nanya, Di platform macam-macam, bisa kok baik. Di IG. Karena IG yang paling sedikit pantau. Kalau yang lain, pakai komen hari ini bales ke setingguh lagi. Kamu nggak mau. Kadang-kadang sejamnya nak ratusan. Nggak terlalu lagi. Kita bales-bales lagi. Di Youtube. Jadi kalau itu DM di Instagram kalau mau nanya-nanya. Ya. Nah. Sebelum main kontak kreator. Wujud Makdayat itu gani wong-wong-wong-wong. Kalau di Youtube, mana senia orang lain? Wujudnya senia untuk belajar. Jadi Makdayat itu sebelumnya biaya usaha. Jadi terakhir. Tapi 2002. 2022. Makdayat sebagai wakil tetap umum HIPMI. Hipunan Perusaha Muda Indonesia. Nah. Jadi. Disinilah kita bisa mengaitkan bahwa sebenarnya. Konten sejarah. Itu adalah bisnis. Yang bisa. Jadi. Untuk adik-adik pagi ke depannya. Bisa di. Kelola lebih profesional. Bisa jadi suatu manajemen. Atau suatu apa. Atau buat tool segala macem. Itu bisa dikelola sebenarnya. Kalau nanti ada workshop di sisi bisnisnya. Nanti. Ya. Kamu nanti lagi kita buat sisi bisnisnya ya. Nah. Jadi ini. Jangan lupa sebelum Makdayat mulai. IG-nya. Makdayat. Snack. Aduh kalau jadi more platform ya. Snack. IG. Tiktok. Fanpage. Dan Youtube. Oke. Oke. Teman ini adalah merawat seni mudaya. Dan sejarah dengan konten wisata. Nah. Tadi di awal sudah Pakdayat buka. Sejarah itu. Kita tidak boleh merupakan. Dengan sejarah kita jadi tahu. Apa kesalahan masa lalu. Yang jangan sampai terulang kembali. Dan kita juga bisa tahu. Apa sih kekuatan-kekuatan leluhur kita dulu. Ya kan. Jadi. Itu. Kalau dalam aku lupanya ada tulisan. Untuk menghancurkan suatu bangsa. Itu hanya tiga hal caranya. Satu. Jauhkan anak mudanya dari sejarah. Yang kedua. Hilangkan buti-buti sejarahnya. Yang ketiga. Buat. Persepsi bahwa nenek moyangnya itu adalah bodoh. Itulah cara para kolonial untuk menjajah. Jadi. Tidak heran. Kalau sekarang ini anak muda-anak muda. Itu tidak banyak kenal sejarah. Tidak kenal dengan budaya. Mungkin. Kayak pernah teman daya. 80% itu tua-tua lho. Amu mungkin bawa ini-bawa ini. Tidak tahu siapa. Nah. Mungkin kalau yang tua-tua. Yang sudah umum 40. Kau tahu. Karena apa. Mereka ada satu kecintaan. Mereka ada satu kini tahuan. Aku asal-kuasanya dari sini. Aku harus begini. Nah. Itulah yang terjadi di. Nasib sejarah budaya kita. Jadi kita mengalami dekgradasi. Terutama. Mungkin yang tua-tua mengalami. Apa-apa mengalami. Kita mulai. Mulai adanya dekgradasi. Kebudayaan. Pada saat. Maga dibubahkan. Udah gak. Ya. Ada-ada tau marga ada. Tau. Apa marga. Tau. Jadi dulu itu adalah sistem pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan. Di sini mungkin namanya sumbaya. Ya. Atau marga juga. Marga. Ada yang namanya sumbaya. Macem-macem. Artinya. Itu adalah tradisi pemerintahan di Sumatera Selatan. Sakit Tuhan itu punya tradisi dewek. Dan itu dihapuskan. Diganti dengan sistem pemerintahan biasa. Yang tidak sesuai dengan kajar di tempat kita masing-masing. Nah. Inilah. Mulai dari. Mulai. Hilangnya. Budaya kita tadi. Karena apa. Kepala daerah setempat. Tidak diwajibkan lagi sebagai. Hanya administratif. Tidak diwajibkan lagi. Untuk menjaga ada budaya. Itu mulai hilang. Jadi kita doanya. Dari kawan-kawan. Kampang dan sedia-sedia. Kami sekarang. Lagi mempedor DPRD. Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengembalikan kembali. Pemerintahan marga. Jadi semua kades. Itu akan berubah. Namanya menjadi. Besirah. Sesuai dia. Sesuai dia. Sesuai dia. Nah. Itu lagi kita dorong. Dan dari tahun kemarin. Masih sidang. Di DPRD. Mudah-mudahan. Tahun ini. Bisa tetap baru. Nah. Kalau itu memang terjadi. Itu akan. Ada. Setiap daya rancu. Ada. Marga. Dengan tetap. Krius. Kita hidupkan lagi. Penggaung. Kita hidupkan lagi. Dan atasnya. Karena semua beda ya. Marga dulu. Dengan marga sekarang. Sekarang. Ini keci. Kalau dulu. Jadi. Di pucutnya. Ada marga besar. Nah. Insya Allah. Itu akan disini. Mudah-mudahan. Itulah. Ada yang terjadi. Di sini. Tenang. Menjadi hal-hal seperti itu. Jadi. Inilah. Sebenarnya. Kita bisa mengawal sejarah budaya. Dengan wisata. Kenapa? Ini. Akan hidup. Kalau ini datang. Ya kan? Hidup ini. Bali itu. Tidak cuma Bali. Indonesia ini bagus. Marga itu bagus. Tapi mereka ada ini. Yang bikin jadi mahal. Itulah kenapa identitas. Budaya itu mahal. Jangan pernah. Kita bangga. Dengan budaya Jepang. Budaya Korea. Sekarang macam. Mengagumi. Ya sebenarnya. Budaya timur itu lebih berharga. Lebih bagus. Lebih berada. Dari budaya barat. Setuju tak? Ya. Kita. Ada yang namanya itu. Tata carong. Kalau ngomong sampong. Itu ngomongin dengan. Minta maaf dulu. Kalau jangan dulu. Datang budaya nyari. Ganti. Kalau sekarang ini. Kata dekiradasi. Dari. Dari. Kebudaya tadi. Mulai. Adab. Namanya itu. Sudah mulai. Turun. Mulai hilang. Ya adek-adek jangan sampai ke itu. Oh mati. Tunggu. Canglo ngomong. Hibu beda. Jangan. Cangga. 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 Sama-sama. Tunggu. Dari. Pertama. Dari. Sampai jaman dulu kalau namanya pesirah itu, bawa majid gitu ya, tidak boleh dupakan pesirah, sakin omatnya omatnya tadi. Sakin kalau budayanya kita dulu. Nah, kemana ini? Inilah. Dengan itu membuatannya ini total tujuan wisata, kita bangun lagi budaya kita itu. Kita bangun, kita cari sejarah kita. Siapa kita? Besar kita. Banyak di sini yang bisa di eksplom. Inilah, kemana yang sedangnya kamu beruntung di sini. Aduh PTBA, kami di Pelembang. Bejerit-jerit ya, katanya gak mungkin. Demo satu sini, kamu ngomong ini jangan dipusah, kamu ini diselamatkan. Tidak hati, Alhamdulillah di sini. Aduh yang ini. Di Pelembang banyak pecah PTBA ini. Tidak peduli. Jadi bersyukurlah untuk faham kali ini. Jangan sampai cakap di Pelembang. Cakap di Pelembang. Jadi bersyukur. Bersyukur sampai sudah dilakukan, kita dukung sama-sama. Membangun budayanya menuju kota tujuan wisata. Tidak sebentar. Mulai dari masyarakat yang dulu sadar budaya. Ya kan, itulah gunanya adik-adik kawan-kawan di sini untuk bangun konten itu tadi. Bahwa kita punya Anda, kita punya ini loh. Apa ini, apa itu. Itu bangun. Aduh amal jariah di sini. Bukan hanya sebagai kalian, sebagai duta. Tapi ada amal jariah. Kalau kamu benar menggunakan sosial media, itu ada amal jariah. Kita lanjut ya. Next. Oke. Sosial media. Aku pikir, siapa yang punya IG dong IG ini? Siapa yang punya IG, subscriber. Siapa yang punya IG, followernya itu 10 ribu ke atas? Mantap. Ini, ini ya. Ini, ini ya. Ini. Cece. Izin Pak Zaini menjawab. Kegunaan sosial media. Kegunaan media sosial, sebentar loh. Jangan dibetitkan ya. Karena tiba-tiba. Tari persiapan saat itu ditanyu kayak gitu ya. Tari. Tari. Tari yang harus tahu kadang-kadang kita, udah lama gak ketemu sama temen. Tapi tommy dari medsos. Ya kan. Ya kan. Kita gak, gak bisa berkomunikasi langsung sama temen-temen kita. Tapi kita tahu, dia lagi disini. Oh dia lagi harus memahirkan. Oh dia baru nikah. Jadi kebenarnya dia cari yang berkosial ini salah satunya. Terima kasih. Ada yang mau nampak lagi? Oke oke. Namanya siapa nih? Inneska. IG-nya apa tadi? Follow-nya follow-nya follow. Ayo follow, apa yang sama di follow lah? Tolong besi follow sekarang. IG-nya Tiwi Daru. IG-nya, IG-nya. Ia follow ya, IG-nya. Ayo, apa misinya? Misinya Pak? Apa kegunaan dari sosial media? Kalau saya sendiri itu menggunakan media sosial itu sebagai warna promosi. Oke. Sebagai warna-warna usaha. Cuang. Iya, cuang. Cuang. Kan kalau di media sosial itu menjaringannya lebih luas. Iya kan? Dari, bukan hanya misal ya. Contohnya seperti saya itu pernah buka usaha untuk fried chicken. Nah itu yang pertama membeli itu adalah yang melihat isi story saya. Bukan tetangga. Jadi itulah luas biasanya media sosial. Karena jangkauan media sosial itu lebih besar dari yang akan kita kira. Oke. Inilah teman-teman para pelaku praktisi dari sosial media yang ada dikanya. Pengakuan mereka. Pemanfaatnya? Pemanfaatkan? 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 Saya jumlah semasi dulu. Permisi. Apa ini kamu mencoba sini? Oke. Apa kegunaan dari sosial media? Saya Bibo. Kegunaannya itu bersosialisasi sebagai jurnal hal yang bertemu teman lama, mendapatkan teman baru, media hiburan, penyelur hobi, mendapatkan informasi terkini, meminta bantuan, menambah wawasan sumber cua, dan lain sebagainya. Gertian deh kita gak boleh. Jadi, banyaknya manfaatnya. Bahkan kami sebutin arci. Kita kadang-kadang hubung. Rapa tahun yang baru kita ngapain. Oh, ditemukan si Anu waktu aku. Ini aku ini pasirin sama si Anu yang 6 bulan loh. Sekarang kita boleh ditemukan seri. Nggak mau 3 bulan, belum terus ya. Nah, itulah banyak manfaat dari sosial media. Iya, tapi itu kalau kita manfaatkan secara positif. Ya kan? Ini aku rangkum banyak sebetulnya. Tapi aku rangkum 10 besar dari dukungan sosial media. Nih, back, 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 back. Lom, lom. Ah. Jadi, eee... Haram aja deh. Hahaha. Jadi, pertama-tama tadi sudah disebutkan. Sebagai media sosialisasi. Sosialisasi itu bisa, eee... Seperti yang mau kita bangun ini tadi kan. Sosialisasi itu memperingat sesuatu yang bermanfaat. Oh, tapi gini-gini ada mini-zoo. Mohon perempak gak tau. Gila tau. Aku kemarin diajak oleh Pak Didi. Itu masuk museum. Ini kereta api itu. Sudah masuk lalu belum? 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 Di museum. Ada kereta api diorama di bawah di keranian. Lempang meda bunyong. Tidak. Dari... Jadi kita itu dibawa ke masa lalu. Dari masa lalu sampai masa sekarang. Berkembangnya tambang di tandung ini tadi. Luar biasa. Dan itu... Kalau dijadiin konten. Di bawah di gelebang. Pengen naik di sini. Pasti. Gitu. Dan dalam dunia pariwisata pun. Tidak terbatas dengan... Oh, ini masih sama jalannya. Tidak. Gitu ada yang namanya... Wisata minat khusus. Memang ada manusia-manusianya yang... Wih... Walaupun naik gunung, turun gunung di jalan. Tadi. Mang Daya pernah mempromosikan wisata. Itu... Gua ngapalikin di mulat arah. Nak kesana bayi 14 jam. Main mobil. Terlah disana. Masuk tetap lagi. Tapi ternyata aku. Banyak yang kesana akhirnya. Nah itu. Itu namanya tadi. Wisata minat khusus. Artinya... Walaupun sekarang... Ini peg-peg gunung. Peg yang tadi. Peg yang tadi. Peg yang tadi. Sebelumnya. Tidak. Artinya... Banyak. Yang bisa dilakukan. Walaupun... Kita belum siap. Tapi menuju. Ya. Hmm. Jadi... Sosialisasi itu lebih itu... Yang kita mau kita lakukan ini tadi. Nah. Kemudian... Sebagai... Sebagai... Sebagai jurnal harian. Yang dikatakan tadi. Arsik. Bisa. Ya kan. Jadi... Apul sih. Histori-histori kita. Mak Dayat kadang-kadang. Tujuannya untuk. Nge-upload atau apul itu. Tahu. Wah. Tengah setia kegiatan ini. Tengah setia kegiatan ini. Nah. Kadang-kadang juga begitu. Tengah itu. Tengah itu. Jadi ini adalah tadi. Hanya sebagian besar. Apa itu. Sebagian kecil. Sepuluh itu. Yang sebagai fungsi dari social media. Tapi tadi social media ini. Banyak dipakai. Hal yang salah. Ya. Kawan-kawan. Jangan. Terjebak. Nanti ini ada yang namanya genre. Genre dari kita kalau bernuksek keator. Mungkin ini juga nih. Lebih di dalam masalah jendri dari konten kreator, seperti apa membuat konten Nah itu jujur nanti, aku belajar seperti pria Nah jadi, kita itu jangan sampai ikutan Menurut saya tanya mengajak kawan-kawan disini Buat konten itu konten yang bermanfaat Di bagian akhir menurut saya akan bilang Cak Manusih tipe suksesnya menjadi konten kreator itu Dan Cak Manusih itu dapat icuanya Itu di bagian akhir lagi ya Nah, jadi ini sebagai pesawat tadi untuk mendapatkan teman baru Kemudian media hiburan, nyamarin hobi Jual informasi segini, update Minta bantuan, menangkap wawasan Nah, super cuan, ujungin situ kaget kita Oke? Oke, next dulu Menggayar kandisi, sebentar Ini ada pengumuman untuk kakak-kakak yang memiliki kendaraan skupi Dengan nomor polisi 3134 untuk mempindahkan motornya Ayo, foto sabon Silahkan ya, yang masukkan di depan tadi Untuk mempindahkan motornya ini skupi 3134 Apa? Gancang-gancang Gancang-gancang Kak Lukian ini kaget ngantuk kalau kecil terdewet Ini ada yang disini Tolong bantu yang paling atas Pertama ini Injilat Jadi kawan-kawan Kita hidup ini dari sejati Banyak Islam yang disini ya Banyak muslim Itu soalan berdasarkan apa? Sejarah Kalau tidak ada sejarah Nabi Muhammad Itu tidak soalan Turunnya Al-Dua Itu akan berubah Pengertian dari Al-Dua itu Kalau kita salah sejarah Habis pun begitu Itu sejarah mempengaruhi Walaupun terkadang ada banyak konsepsi Sejarah A, B, J, D Itu sama seperti itu Wobutong Di seluruh memegang gajah Kita kan tidak tahu sama lalu nih Wobutong memegang gajah Ajar-mengang gajah itu Bicara-bicara Wobutong Ada memegang kopi Ada memegang gajah Ada memegang ganteng Rasanya Pasti bermacam persepsi itu akan terjadi Karena kita sama-sama belajar Tapi sejarah inilah yang harus kita ketahui Untuk tahu Apa yang terjadi di depan kita Budaya ini kenapa sih Makanya Budaya yang kesini Semalam sudah ngomong Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Ngomong ini Ngomong budaya disini Kita diselumput Sumatera Sata ini Kita gunung-gunung Ya kan Pesilah tadi sejarah di bidang politik Aduh yang terjadi saat ini Itu alami Itu ada hubungan dengan politik Masa lalu Ekonomi Tambang ini ekonomi Makanya bisa berkemas Nah itulah sejarah Mempengaruhi keadaan sekarang Jadi kita bisa mempelajari masa lalu Dan sejarah memungkinkan manusia di zaman sekarang Untuk tahu kesalahan masa lalu Dan kunci keberhasilan Dari pendabulu Ada satu kutipan di Masafi'i Pernah ngomong Kau ingin Masafi'i tidak? Kalau ingin Masafi'i tidak ya Masafi'i Beliau menyebutkan Sebenarnya kalau nak sukses Dalam dunia ini Itu gampang Kamu jingung Kumpucu Kakek, nenek, buyut, cagal Kamu dulu Itu pernah sukses di bidang apa? Misalnya dia berdadang kah Politikus kah Pelangkah Tinggok Yakinlah kamu ada bakat di situ Itu juga mungkin dari jangka Yakinlah kamu ada bakat di situ Pelajari hal itu Karena kamu ngalir Tinggoklah Kalau kucu Biasa kejabat Anak Coba aja jadi jangka Bawa rumah kari Anak Coba enok Nah cuman Kami konten jangka Dari jangka Dari jangka Dari konten jangka Sama aku tadi Artinya tadi Ternyata Boi-boi itu Mungkin Ya itu tuh berdagang Kita ngomong Kamu ke Ini dia Nah artinya Itulah Fungsi dari kita tahu Sejarah dari keluarga kita Coba dino di rumah Tanya Bapak ibu kamu Kita Tidak mungkin Tidak ada yang hebat Di keluarga kamu Tidak ada dari pucu Bawaan botok Kalau hidup saya Tidak mungkin Pasti ada yang hebat Tanya Dulu ya itu Boi-boi itu siapa yang hebat Aku hebatnya dimana Aku ke satria Aku ke ulama Itu salah satu Sejarah itu tadi Kita bisa Mengetahui Masa lalu itu Cak Mano Dan juga Mengetahui kelemahan Dan kekulangan Masa silam Agar tidak Mengulangnya lagi Ya Tidak tahu dulu Misalnya 98 itu Aku sih Ngaku sekali 98 Indonesia Ancur Bakar-bakar Sama sini Siko Masalahnya Zaman dulu Padahal Bukada sospek Hoa Zaman dulu 98 Indonesia Ancur Karena Hoa Uy Cino ini Yang ancur Dari negara kita Waduh Bila Kaki Cino Hoa Itulah yang berkembang Terjadilah 98 Jangan sampai Terulang lagi Di masa-masa depan Karena itu Kita harus Hati Hoa Hati-hati Dengan Hoa Ya Dapat Sejarah Jangan langsung Sebar Dibuk dulu Bacu dulu Aku benar Jangan lalu Dibuk Ser Ser Kalau Kadang-kadang Ngomong-ngomong Ngomong Ngomong Bacu Saksa Ini Tak Alam Ngambing-ngambing Kutur Tidak Dimacu Nah Itu Hati-hati Dengan Hoa Kemudian Sejarah Tidak hanya Tentang Kebaikan Tapi juga Keburukan Maka Maka manusia Zaman sekarang Bisa mengambil Kebaikan Dan menghilangkan Keburukan Pasti ada Kesalahan Ini Maya kita Maafkanlah Jadi kita Kadang-kadang Ada sejarah-sejarah Yang memang Bagus Ini 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 Maafkanlah Kita habis Positif-positif Jadi Kalau memang Ketemui Hal-hal Sejarah Yaudah Kita Terlebih Jangan 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 Sejarah Paling Banyak Disebutkan Raden Belandu Itu Dapat Angkat Raden Belandu Itu Raden Yang diangkat Belandu Bukan 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 Yang diangkat Waktu itu Tapi Yang melo Melo Nyiksa Nyiksa Waktu itu Yang cacah Itu Kita Maafkan Dan Tidak Bikin itu Fasa Saja Karena Kita Bagi Pelisata Oke Ini sejarah Sementara Next Gudaya Nah, budaya Agak berbeda dengan sejarah Ya Budaya berasal dari bahasa sas cata Berarti budaya Yang artinya berarti jaman Yang kata putih atau akal Semakin tinggi peradaban Dari suatu masyarakat Semakin tinggi kebudayaan Semakin banyak simonis Dalam suatu kebudayaan, makin tinggi Peradaban masyarakat itu Buku-buku misalnya Penambungnya pedalaman Dia pake baju-baju Tidak hati baju ada Nah, itu juga ada yang pake major Masih pake lumbi-lumbi Itu pake tombak-tombak Kita sudah ada tombak Artinya itu kemajuan Peradaban kita Nah, itulah Budaya Budaya adalah cara hidup yang bertobak Oleh sebuah orang Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya Budaya itu terbentuk Dari beberapa unsur umit Yang tanya yaitu Ada misi jadat Bahasa, karya seni, sistem agama Nebolitif Pertanyaannya Apakah ini bisa berjalan Yang tak mudah sekarang? Apa disini yang paling kecil? Tadi itu kok Pak, apa yang lama tadi? Anta delapan Aya Pertanyaannya Siapa yang bisa nari di sini? Masih banyak? Bagus Alhamdulillah Sekarang apa yang gak boleh hilang? Bisa ada pengaliran Siapa yang paham? Nah Ya Inilah Yang terjadi adalah Yang dihilangkan Papa- Papa tadi Tongkak SKP ini Nah, ambil alih Pelajari Ambil alih Kalau tidak Kita makan Dimakan waktu Hilang Makanya keliling Sumpsel ini Sedih Tua-tua kan lho Ini ngomongin makanya Ini yang lain Ganti-ganti Kalian nyelas ke Ui ma Ini 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 Belaga-belaga Ini Ganti Masih jahat Ini Ganti Ganti Tua-tua kan lho Nah Kemana Generasinya Tadi Giliran Mau bikin event Bikin ini Bikin ini Bikin apa, kamu bibi Bikin itu 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 Ya ampun Bikin itu Bikin itu Bikin itu Bikin itu Bikin itu Apa yang diangkat Jepang Jauh dah lucu Pulang sana Kamu Angkat di sini Nah Ayo Bangun Bikin itu Jepang Tidak kenapa Datang di sini enggak ngingok bubi-bibu kan? bubi itu tadi? itu enggak tahu, enggak benar enggak kadon yang ke Plembang enggak ke Tanjung, enggak ngingok setua itu enggak kadon? iya kan? iya Pak Adon, iya kesini enggak ngingok, ujul iya enggak, iya enggak ngingok kita ke mana tadi itu itu yang ditinggok iya enggak ngingok, gedung-gedung kiki datang ke Plembang, datang ke Sumsel juga cuma rumah adat kita budaya kita itu yang harus ditanamkan bahwa jangan cak kemodelan modern itu adalah peradaban bahwa kalau kita bisa menjaga yang namanya peninggal-peninggal dari budaya itu lebih-lebih beradab daripada ngacur-ngacurin bahan-bahan tua untuk bangun yang tinggi-tinggi segala macam itu nah, itu yang yang mimpiku itu bangun kota-kota Sumsel itu tadi kemudian kebudayaan punya peran yang fungsi sentral dan berdasar sebagai landas yang utama dalam tata kehidupan bebaksa dan negara suatu bangsa akan menjadi besar dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat ini maksudnya gini tadi disebutkan itu budaya itu budaya mereka mereka bisa menciptakan itu nah inilah yang dibilang tadi ini yang akhirnya menjadi identitas gitu peran misi sentral dan dasar dan rata seutama dalam tata kehidupan termasuklah saling menghormati yang tua tadi tutur kato kita pantur-pantur segala macam itu yang menjadi dasarnya tadi kita akan diinginkan identitas wah wah dengan tangan ini dia menghormati itu dan yang ku sebut tadi pemahaman budaya akibat pengaruh penciptanya krisis karakter hilang kita lebih bangga dengan budaya luar daripada budaya kita itu yang kita alami krisis karakter jangan diteruskan jadilah kalian duta-duta yang membangun karakter dari daerah kita masing-masing setuju? next nah bagaimana cara perawatnya? tadi disebutin kita mungkin banyak cara tapi yang bisa kita lakukan jalan mudah adalah kita buat konten oke? kita lakukan dengan konten minum dulu itu banyak bagus sengaja kita buka mereknya kita merasakan sponsor 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 kak ya iya bener kamu udah tau mau sepucuk ini oke sampai disini ada yang pengen yang mengukakan sesuatu dulu oke amin tolong tolong bantu sebelum kita lanjut ke sisi lanjutnya sisi lanjutnya sisi lanjutnya silahkan perutanya aja ya yang jawabnya ayy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh emm teman tadi Mandaya saya tadi sangat tertarik bahasa Mandaya mengenai budaya jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya perkenalkan nama saya Abelino yang berada biasa ditanya Abel saya merupakan owner dari sanggir 25 tahun yang ini kebetulan saya merupakan seniman muda salah satu seniman yang berasal dari jadi saya ingin bertanya sebagai generasi Z yang aktif seni dan budaya saya sangat tertarik sekali dengan EPT Mandaya tadi yang mengenai pelitauan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan kemudian dilahirkan kepada generasi komunitas sebagai praktisi seni tentu saya sering sekali menemui berapa harapan dan tantangan khususnya memperkenalkan kesenian kepada generasi menjadi generasi 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 sekarang itu kan lebih terdari dengan budaya luar seperti korea hiphop dan lain-lain sehingga sekarang misalnya saya sebagai generasi jadi mereka sedikit medo dari podoup yang berasal kali hanya yang lebih mudah nah pertanyaan saya adalah bagaimana sih caranya agar generasi dan itu tertarik untuk mengenal budayaannya sendiri untuk mengenal ini loh, budaya yang sebenarnya ada di Tanjung ini, agar mereka itu secara tidak langsung bisa memahiskan dan bisa mempertahankan budaya ini sendiri terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh abel ya, abel ya abel, abel bulanan jawab dulu jawab dulu pertanyaan ya, jawab dulu pertanyaan kita selesaikan terpaham, masuk dari dulu nanti di akhirnya, gak ada aku sisi terjawab lagi pada tadi tapi begini jangan aku bagaimana tapi yuk, sambung-sambung karena itu satu perjuangan satu frekuensi itu satu frekuensi nih aku dalam perjuangan nih mau menonton kompil belasan juta berapa? sambung-sambung kamu tidak, kamu bahasanya ya, baik-baik kamu malah, ya dari tangguh itu yang paling ujung, paling manjat-manjat itu Pak Gita yang manjat-manjat gitu, nah, kalau ngasih, kamu nampil sini seluruh gantus, bagaimana tidak kalah tangan nah kenapa mereka di sojak itu kita udah pacat jangan cak kalau pacat, kenapa aku? jangan kalau pacat, aku juga mau pacat jangan, kalau pacat, kenapa aku aku? jangan jadi, itulah kenapa PTBA mengadakan ini salah satunya ini salah satunya adalah media media lah yang akhirnya merubah paradigma dari kawan-kawan ini ya bahasa parempa itu halus, bukan pecah yang di Pak TV jadi lihat ada di komedi-komedi siap Pak TV wong luar kirono wong luar di kirono kan itulah bahasa brempa mungkin konten kreator disini jangan hanya menampilkan bahasa bakso kasar di Tanjung di kirono ruang itulah bahasa kasar bahasa Tanjung itulah nah, begitulah hanya dengan seni budaya yang kita menjuangkan media kawan-kawan konten kreator bersatu padu lah untuk membangun apa namanya media-media tadi biar memaru kita pelan-pelan mungkin sekarang kalian mau mulai dengan dari berapa puluh ribu jadi ratusan ribu jadi jutaan kalau kalian udah jutaan untuk mempapis apa yang dipunya dari Tanjung ini itu jadi hal yang lebih rendah apalagi punya banyak konten kreator konten kreator yang seperti itu jadi yuk bangun channel kalian untuk lebih besar berkualitas dengan tarifan lokal kita oke lanjut ya lanjut ini adalah ini tips membuat konten ala mandanya jadi kenapa mandanya ini baru baru jalan 2 ke 3 tahun ini ini baru bukan lama tapi alhamdulillah sudah menghasilkan kenapa? udah sengaja karena niatnya bukan nyari duit awalnya niatnya gak nyari duit tau-tau duitnya udah senang nah makanya yang pertama adalah bangun niat dulu imnamak malu niat jadi pengen memberikan sesuatu yang bermanfaat buat para netizen kita mandanya bikin dengan sejarahnya namun gilgul seperti ini jujur dengan komedinya itu kan apapun bentuknya yang penting bermanfaat baik untuk tutorial segala macam yang penting itu bermanfaat nah intinya luruskannya dulu kawan-kawan luruskannya bahwa kita akan mendapatkan kode-kode yang bermanfaat bukan hanya ngejar virus bukan hanya ngejar penonton ngejar-ngejar ngejar lagi trending jangan bila perlu kita ciptakan trending bisa itu nah kemudian mulai untuk bangun genre tentukan kawan-kawan channelnya apa dia sudah jelas sejarah budaya dan dakwah ya itu jadi mugolah kemarin itu ada hekosetam merah terus kalau merah aku gak bilang eno kawan-kawan dengan ini gitu loh itu ya gak ditandungnya konten itu jangan hello-hello dan mulai dari sekarang kawan-kawan 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 yang dasar tapi mengapas waw thick oh Kenapa? 80% penonton youtube itu mencari informasi. Jadi untuk aku gak bagus-bagus kamu gak ada arti. Nah, jadi makanya gue anak kok yang ada kemanfaat. Tadi ya gak ada kemanfaatnya. Kamar itu kadang-kadang, oke itu. Hapin, kamu ikutin. Benar aja itu? Atau dengar-benar aku ke itu? Nah, jadi... Yang penting suara sebenarnya. Mulai dan sekarang dengan perharatan seandonya. Yang penting belajar untuk mengolahnya. Yaitu upgrade terus kemampuan. Kita pada saat awal membuat konten. Kita udah pernah yang namanya puas. Aku jahat-jahat. Kita dengar sorong kita deh. Lagi kita kenyi. Puncak campain ini. Jujur aku punya itu. Yang puncak campain ini. Aku lagi gak seneng. Aku lagi mau main. Mbak, kali itu kacau. Jadi, tapi apa ya? Lalu-lalu kita ada familiar. Dengan kicemprengan suara aku ini. Dan bukan soal suara-suara. Aku cempreng. Jangan disuruh nyanyi. Aku nyawas ke sejarah gue. Jadi, ini kebatasan. Nah, jadi upgrade kemampuan. Bersama dari konsep. Dari konten. Termasuk dari bagaimana mengedit. Video. Songnya. Pakai Boboyo ada duit. Baru Boboyo upgrade lagi. Peralatan. Segala macam. Nah. Setelah dari sini jadilah penonton. Maksudnya jadilah penonton. Ulang-ulang coba tonton. Yang kita buat. Itu nyaman dah. Yang kita kenal. Yang kita. Tapi kalau misalnya kita jingoknya bosen. Apulah jingok. Dan penyakit yang utama. Dari marah. Ketok. Ada langantis. Ada langantis. Dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan. Seperti ini. Jalan-jalan ke museum. Hai guys. Kami lagi ada di museum kayak gini. Nah, iya gala di kameraku. Oh, iya nanti lu. Hai kamu. Oh, iya nanti lu. Ini museum ini. Jadi. Dia sudah tak tahu apa ya. Ganti saja lagi ada di museum. Ada apa di museum. Yuk. Kita jalan. Nah. Gimana museum. Tinggal ke luar nonton. Siapa kita. Tentu. Artis. Bukan. Kadang-kadang. Dia lemak. Jalan-jalan. Lagak ini. Ya kan. Jadi. Itulah yang kadang-kadang. Jadi. Cukup untuk tahu. Yang penting mau tahu. Ini sih. Disipin. Sudah awal dibayang. Jadi. Itu kadang-kadang. Salah satu yang. Bukan daik buik. Apa sih. Misalnya aku. Dan lain-lain. Ini lain. Untuk apa ya. Nah. Jadi. Itu kadang-kadang. Proses. Kita akan paham. Itu dari non-proses. Amal-amal. Ini yang mana. Jadilah penonton. Yang mana. Kamu nak buat podcast. Podcast. Aku tanya. Kamu hobi gak nonton podcast. Podcast siapa. Yang lokal yang kamu tonton. Nontonin asional. Nah. Sekarang siapa. Ini hobi gak. Nah. Aku ini buat itu. Kamu beda gak nontonin. Kamu nonton. Ya kan. Ya kan. Nah. Maka jadilah penonton. Itu jadi tahu. Oh. Begini. Kalau ini gak nyaman. Nah. Setelah kesini. Inilah butuh kita rame-rame tadi. Ciptakan trending. Ciptakan trending. Jangan ikuti trending. Ini ada contoh apa? Serejau. Kau apa kawan-kawan. Berbaringan. 100. Puluh ini. Update. Tanjung ini mudah. Buat hashtag. Buat Lako. Agoritma akan dimuat. Wah ini trending ini. Disini trending ini. Setiap kali membuat kawan-kawan disini berita-kawan. Ini mudah. Atau content. Apa gini. Acara kita ini. Bagaimana cara membuat konten. itu akan ramai, cepet dapet algoritmanya penuh jadi itulah kita opak-opak disini dilapur buatlah komunitas yuk kita bareng-bareng hari ini gue bahas kain apa disini bisa mas ya? wakti kujur yuk, buat kameranya wakti kujur dari tanggal sekian sampai tanggal sekian biar trending yuk, kaki suri itu ramai-ramai eksponus yuk biar trending nah, jadi itulah salah satunya jangan mengikuti tapi kita ciptakan ya, nah kemudian dan sini, trending terbentul kemudian pelajari karakter platform setiap platform punya sifat masing-masing punya gayanya masing-masing mungkin tiktok dengan voice-nya atau youtube dengan watch time-nya itu banyak jadi, mungkin ini ada sesi khusus karena setiap platform buat lagi, ini masing-masing platform tiktok itu ada algoritma snack ada algoritma dan semua itu kita harus paham yang berbilang ini adalah hobor ya, hobor contoh di youtube tadi kebiasaan kita tonton woi, tonton nonton, woi sama ada yang di jalan lakukan karena itu akan merusak algoritma youtube logika ya, logikanya gini aku punya konten tentang makan-makan kali ini hobinya otomotif ya, hobi otomotif aku ngomong, kali ini terus nonton tentang makan, hobi otomotif oke, tonton sampai habis kemudian di ini nonton channel tentang otomotif sebelumnya kini nonton aku aku tadi misalnya siapa makan, hobi otomotif aku tonton T1 misalnya wah ini ternyata tentang modifikasi mobil gijang misalnya yang ditonton di sebelumnya tadi video berita salah alam ada youtube ayahnya dia akan merekomendasikan video aku yang tonton T1 tadi ke penggemar modifikasi mobil gijang itulah yang akhirnya video kita tidak ditonton waktu dianggap oleh youtube sampah padahal video itu bagus nah itu fatal yang dilakukan oleh youtuber-youtuber pemula ya itu salah satu contoh dari sifat platform dan setiap langsung dipenuhi sifat masing-masing itu salah satu yang paling patah pada saat di youtube jadi kalian kalau buat youtube jyep kebaikan walaupun di nonton cuman kemati gue kok youtube atau mencari siapa lagi eh yang hobi video ini nah jangan diganggu dium dawe kacau pasti itu nah jadi pelajarin karakter nanti platform itu bocoran yang tahu gitu lagi buat bocoran tentang algoritma Nah kemudian Pasti berdoa Satu lagi yang fatal dalam Konten kreator biasa tidak sabar Tidak sabar Satu dua video Mampu supi, aku emang video banyak Mampu mulu banyak Nah itu, jadi intinya konsisten Sabar, buat terus Jangan patah semangat Karena one day itu akan naik Pada saat sistem SEO sudah mengenal Apa itu konten Next Kemudian Nah ini lemaknya jadi konten kreator Kita menyebutnya profit dan benefit Profit masuk Benefit apa yang kita dapat Itu gak kan Next Aku mulai dari sini dulu Karena dari sini baru disini Aku salah ini Jadi Mampu itu waktu-waktu yang ada sejakat Ini benefit Ini benefit Ya, namanya buat ngantuk Maksudnya di profit ini benefit Benefit dulu Mangdayat Gak-gak mau pada sejarah Akhirnya dikenal dengan Mangdayat sejarah Gak dipanggil uang Atau hidup Mangdayat Terangkat bahwa sebenarnya Untuk mendalami Aku memperkebal nama Mangdayat Sebenarnya Aku ini pejian budaya Yang punya monten Bukan seorang monten Yang buat pejian sejarah Jangan dibalik Aku adalah Pejian budaya sejarah Yang punya youtube Begitu Dengan aku youtube Memperkebal karakter aku Sebagai Pegiat sejarah budaya Akhirnya apa Membentuk identitas Itu Identitas itu Akhirnya dikenal Sebagai Pegiat sejarah budaya Tidak mungkin kan Gak yang diundang disini Kalau Ini dari ke-6 Bener kan Ini pasti Jaringan Waktu hari ini Ketemu selalu Malu Ketakannya Pak-papak Wah Dapat Mamang balu Aku Gak berdolong Ketak lagi Kelapangan Ketak jem Mang Jaringan Aku tak perasa Aku Ketak jem Tidak Tidak Ketak 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 Pasti Siapa tahu Ini Di mana Kopi lemak Terus Tidak Tidak Di mana Kopi lemak Nah Ayo Untuk Bawa Ketak Bisa Jadi Dari Pemkentuk Ini Akhirnya Dipercaya Kemudian Tentuplah Jaringan Kemudian Akan Menjadi Bisnis Ya Nah Dari Bisnis Akhirnya Tadi Namanya Pembangun Pribadi Macet Punya Pembangun Pribadi Rumah Pribadi Nah Akhirnya Itulah yang terbangun Dari 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 Hanya Sebatas Konten Ya Ini Yang Sudah Api Alali Dan Mungkin Terus Akan Dikembangkan Nah Dari Sini Naiknya Satu Answer Jangan Dipekinkan Answer Ini Mudah Dapetnya Memang Sebulan Dapetnya Jut Kadang Las Kadang Leluhan Leluhan Leluh 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 Kadang Jimu Iklan Kadang Review Nah Kalau Tadi Lapa Pernah Sampai Sebulan Itu 20 30 Juta Pernah Tapi Tanda Pernah Juga 5 Juta 6 Juta Pernah Tergantung Iklan 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 Lagi Mahal Biasanya Pernah Hal Itu Jat Jat Bulan 6 Dana Usahaan Untuk Masang Iklan Belah Sampai Akhir Tahun Gue Gak Habis Siangkan Bulan November Desember Kali Mahal Lupa Agak Agak Naik Lebaran Masang Iklan Naik Ini Penghasilan Habis Lebaran Nahan Dulu Dulu Jadi Bulan Depan Jadi Aku Dari Cici Karena Berlaku Ngom 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 Dari Dari Sini Oh Dikenal Dengan Cah Ini Karena Penonton Sekian Eh Ini Muncul Lewet Gak Pernah Aku Buka Endos Tapi Uang Yang Datang Lewet Mang Tolong Endos Kemah Kadang 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 Kita Menjadi Karakter Aku Rata Rata Agak Tua Tua Kemah Jadi Makan Makan Itu Lebih Tidak Tempe Susi Susi Batol Batol Segala Macem Hati Natang Tidak Laku Karena Waktu Bayo Bayo Uang Itu Kita Makan Bapol Jadi Akhirnya Tadi BWP Pindah Kali Bagus Disini Alhamdulillah Disini Duwitnya Kalau Untuk Jajar Sari Sari Peman Pas Ya Nah Bisis Sari Tadi Balik Sari Tadi Sari Nah Disini Mang Apa Aku Aku Buk Tidak Buk Kenal Teman Dayan Tidak Buk Ibu Fus Opi Bang Dayan Sangat Buat Social Media Main Dini Post Tinggal Ojek Datang Baik Tinggal Luka Terbaik Di Rumah Baik Di Rumah Acak Bajar Buat Pen Itulah Buat Desain Itu Jual Adek Besen Bron Buat Baja Kan Nah itu salah satu manfaat kalau kita dijadikan Dan yang besar disini Kami ada beberapa kontrak bisa dengan manajemen Bisa dengan perusahaan atau dengan apa Ini ada yang per 6 bulan sekian puluh juta, seratus juta Ada yang harus tahu berapa Nah disini nih, ini yang untuk ngapung-ngapung kalau nampil mobil Kalau beli apa, nah disini Karena ini beli ceto Gitu kan? Nah ini untuk pasional Nah jadi pulang lebih Cuma ada? He? Aku kesini tadi datang dijemput Dari Kelepak, sama hotel Hotel yang rumahnya disakang Ya, apa-apa pagi makan Aku sebuah soal Tadi ini pokoknya lemaknya disini Kenapa? Karena hasil disini Dan mungkin ini terjadi kalau aku bukan siapa-siapa Oke? Next, habis ya? Habis Nah, mungkin itu sepintas dari Mamdayat Mudah-mudahan Bisa menjadi manfaat untuk kita semua Kalau memang ada salah-salah kato Mamdayat wa'amah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati